Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Ardion Rizky Pramanaputra Nah monggo ya yang hadir dalam video kali ini Monggo absen dari mana saja asal daerahnya Tulis di kolom komentar ya Siapa tahu ada yang satu daerah Jadi bisa nambah seduluran Nah ya untuk yang menonton video kali ini Saya doakan juga semoga sehat selalu Diberikan umur yang panjang Serta diberikan rezeki yang halal baruka Amin ya robbal alamin Nah kali ini di garasi PO Arianto Kedatangan rilisan bus dari Malang Yang dulunya merupakan pembelian dari Gede Bali Pada tahun 2021 Kala itu memborong sebanyak 5 unit Dan tambah 1 unit di tahun 2022 Sehingga total 6 unit ke semuanya Rinciannya yaitu 2 unit bodi Jadbas HD Inno R260 masih lift ring Yang pertama unitnya langsung dikirim Rombak ke A3 Jaya bodi Repair Malang Dan sudah sold out Lalu kemudian yang satunya jadi HR172 Jalan tim Wonogiri Dan kemudian sold out ke Antarjaya Lalu yang 2 unit bodi New Armada Yaitu yang 1 unit Evo Nex Inno R260 masih lift ring Yang sempat dijadikan HR174 Lalu dirombak Jadbas HDD Vesli Voyager Di Dewisri Asri Kemudian dijadikan HR073 Jalan tim Magetan Doyong Dan lalu sold out Ke Resto Ibu Trans Dan sekarang sudah pindah ke pemilikan lagi Jadi Zippo Trans Yang 1 unit Evo Bus Mercedes-Benz OH1526 Masih lift ring Yang ketika dikirim dari Bali Langsung masuk ke bodi bus 99 Dan unitnya masih proses rombak di sana ya Nah yang 2 unit lagi Bodi Ventura Jadbas 1 Moro Dadi Inno R260 masih lift ring Yang 1 unitnya jadi HR173 Jalan tim Monogiri Lalu sold out ke Gumara Transport Kemudian yang 1nya lagi Waktu itu belum digunakan jalan Langsung dirombak di bodi bus 99 Jadi bodi Zadbas 3 Plus SRD Vesli Voyager Dan sekarang sudah rilis Dibeli oleh Alvarindra Memakai livery desain sendiri ya Nah sebelum ini Alvarindra sudah membeli unit XPO Haryanto juga Yaitu unit Mercedes-Benz O500 R1836 R Suspension XHR142 Yang sudah kembali lagi ke PO Haryanto Dan kemudian sold out ke Batu Mukti Putra terakhirnya Jadi sekarang Alvarindra ada 2 unit XPO Haryanto yaitu HR78 Hino R260 lift ring Yang beberapa waktu lalu viral dengan klakson Basuri nya ya Dan yang unit keduanya ini Barusan rilis dari bodi bus 99 Malang Juga sama langsung pasang klakson Basuri Nah Alvarindra ini total sekarang punya 5 unit 2 unit XPO Haryanto Dan yang 3 unit medium ya Untuk PO Alvarindra ini garasinya ada di daerah Bukur Jawa Barat Ini armadanya ya Unit pembelian PO Haryanto dari Gede Bali Yang sudah sold out ke Alvarindra Ini mampir ke garasi kudus Karena mungkin mau pengecekan unit ya Pengecekan mesin terus bodi Dan kabarnya Pak Haji mau ngeliat Hasil rombaan dari basic morodadi Ke Adiputra Jetbus 3 SHD ya Jadi unit ini mampir ke garasi Dulunya Ventura Ventura Jetbus 1 lampunya Terus sekarang jadi Jetbus 3 Plus Tampilannya pun berubah total Seperti ini tampilannya Jetbus 3 Plus pada umumnya Untuk lampu depannya Variannya seperti ini Tengahnya tidak ada Embossnya Adiputra Karena ini unit rombak body bus 99 Latnya ini B7122 NGA ya Untuk pempernya ini Di chat list warna biru Seperti ini Nih telepnya masih ori Kemudian di area weper Di chat list warna silver Seperti ini Ada stikernya Voyager Tahari Wisata dan Deadbus 3 Plus Topinya dia sendiri warna biru Dengan dikasih list chrome ya Ini ya Topinya Untuk sisi sampingnya ini Bagian bodinya Rata-rata warna hitam ya Warna dasarnya Pintunya model sliding Manual ke belakang seperti ini Ini ada weldopnya Diputra warna putih Ini tidak ada menara kudusnya Langsung ada stikernya Alvarindra Dan ini livery desainnya dari Alvarindra Livery garis-garis Nah ini ada Selendang Voyager Atau gepreknya Dengan ada list chrome-nya Boomerang seperti ini Stikernya ada dream coach Disini ada bekas stiker fasilitas Tapi udah dicopat Dan stiker fasilitasnya Pindah ke belakang sana Armadanya Jadi ini naik Bodi sekitar 20 cm ya Karena dulunya Basicnya non-HD Ventura 3,6 meter Sekarang jadi 3,9 meter Jadi naik 20 cm Nah yang ditinggikan adalah Area ini ya Bagian bagasi ini Ditambah 20 cm Jadi tinggi Seperti SHD Nah ini bagasi Ada 3 Karena ini sasis Masih tipe Leather frame Jadi Kalau dibuka ini Bagasi belum Tembus ya Armadanya ini Nah ini Disini Tidak ada Garis lagi Biasanya kan ada Garis ya Di area sini Ini polos Sigmorodadiprima ini Terkenal sebagai Karoseri yang Memiliki Ketebalan bodi Yang lebih tebal Dibanding karoseri Lainnya ya Sehingga Membuat bodinya Lebih antep Kemudian Awet Kokoh Dan tahan lama Nah ini Berarti yang Dipotong Adalah bagian depan Belakang Sama Tambah Bagian Bagasi Tingginya 20 cm Untuk yang Sisi Lainnya Seperti Lambung Bodi Dan lain Masih Bawaan Dari Morodadi Dan disini Ditambah Laci Penyimpanan Di atas Roda Belakang Ini Hino RK Masih Lift Pering Atau Per Daun Suspensi Seperti Ini Lift Pering Atau Per Daun Ini Untuk Pintunya Dia Bukanya Di bawah Kaca Seperti Ini Dan Ada Jarak Antara Pintu Sama Bagian Ban Belakang Ya Karena Beda Karuseri Beda Juga Desain Ini Untuk Bagian Kisi Kisi Mesin Samping Dia Kotak Untuk Kaca Samping Belakang Sudah Dibentuk Ala Setra Ada Stikernya Wonderful Suko Tapi Covernya Ini Tadi PO Dari Bogor Alvarindra Ini Lagi Dicek Bagian Mesin Dari J08 EUF Mesin Dari Hino R2 60 Dicek Oleh Mekanik Nah Ini Untuk Kisi Kisi Mesin Ada 5 3 Di Atas Dan 2 Di Area Kap Mesin Untuk Stop Lampenya Jet Bus 3 Seperti Ini Bagian Bawah Ada Maver Bentuk Trapezium Armadanya Untuk Bagian Kaca Belakangnya Transparan Dan Ada Stikernya Jet Bus 3 Plus Dan Pariwisata Gak Ada Stikernya Seperti Sholawat Sama Batik Karena Merupakan Request Dari PO Yang Beli Sampingnya Juga Gak Ada Stikernya Batik Seperti Ini Jadi Ada Diganti Stiker Wonderful Suko Harjo Oleh Pemilik Barunya Seperti Ini Armadanya Nah Ini Ada Yang Beda Di Lampu Bagian Pemper Dia Untuk Mikanya Warna Ini Bening Kalau Yang Biasanya Warna Merah Seperti Ini Beda Bening Ini Bagian Stut Bar Juga Beda Sepertinya Masih Bawaan Morodadi Besinya Kelihatan Lebih Tebel Dibanding Yang Stut Bar Adiputro Jadi Beberapa Ciri Khas Morodadi Masih Di Pertahankan Di Armada Ini Disini Air Intek Nya Juga Bentuknya Masih Khasnya Bahan Morodadi Seperti Ini Ada Di Kanan Lalu Disini Juga Ada Bagasi Di Atas Roda Untuk Penyimpanan Kanannya Seperti Ini Ada Pintu Darurat Yang Kalau Dilihat Ini Sepertinya Karet Ada Di Dalam Pintu Ya Enggak Diluar Kalau Diluar Seperti Ini Karet Kelihatan Kalau Ini Enggak Kelihatan Karet Pintu Darurat Oh Ya Ini Selendang Dicat Full Warna Biru Disini Ada Tengki Untuk Pengisian Bahan Bakar Di Area Kanan Bagian Depan Ini Menggunakan Pintu Driver Dari Armada Alvarindra Ini Sekarang 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 Lanjut Lihat Interior Dari Unit Alvarindra Ini Langsung Disukukan Dengan Lantai Yang Dilapis Plat Board Kemudian Dilapis Motif Kayu Seperti Ini Kita Masuk Ini Partisinya Udah Diganti Modelnya Adiputro Jetbus 3 plus Seperti Ini Nah Ini Setirnya Hino RK Seperti Ini Armadanya Dashboardnya Seperti Ini Udah Pakai Layar Monitor Dan Ini Bagian Skat Atau Bandonya Untuk Topinya Tebel Karena Ini Tipe SHD Nah Untuk Bagian TV Di depan Ada Satu Buah Merknya LG Nah Ini Ada Selendang Voyager Atau Geprek Di bagian Samping Untuk TV Kedua Ada Disana Ini Bagasi Atas Modelnya Bukaan Ya Tidak Ada Penutupnya Seperti Ini Lalu Untuk Lover AC Udah Diganti Model Jetbus 3 plus Seperti Ini Untuk Toiletnya Dulu Unit Ini Itu Pakai Ya Cuma Udah Dilepas Toiletnya Seatnya Ini Belum Ada Tapi Kabarnya Nanti Akan Masang Seat Di Bandung Ya Nah Ini Dia Klakson Basuri Jadi Unitnya Ini Langsung Dipasang Klakson Basuri Yang Sekarang Lagi Viral Dan Ini Tampak Ada Karsut Kardus TV Ini 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 Harusnya Ada Penutup Dari Tangga Bagian Pintu Belakang Nah Ini Unit Wisata Memang Rata-rata Tidak Pakai Toilet Seperti Ini Ya Loverasinya Untuk Yang Belakang Dia Modelnya Jetbus 2 Seperti Ini Untuk Pelafon Atas Saya Lihat Masih Bawaan Dari Morod Seperti Ini Bentuknya Nah Yuk Kita Keluar Lagi Nah Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Juga Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Akhir Kata Saya Mengucapkan Wassalamualaikum Baru Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Yang Selanjutnya Terima Kasih